Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi lu bukan di HSR Wheel Ya, kali ini gue lagi ada di official store salah satu HSR Wheel yang ada di Tangerang Tepatnya adalah Queen's Rims Ini ada alamat lengkapnya di bawah sini Oke, di episode kali ini gue akan memberitahu sama temen-temen Ada, biasanya istilahnya disebutnya dengan velg bedlock ya Nah, saat ini kebetulan lagi ada customer juga mau pasang Nah, sekarang gue mau kasih lihat prosesnya seperti apa Dan memperkenalkan velg bedlock ini seperti apa Buat yang udah kenal, silahkan dicoba Nah, ini salah satu velg bedlock yang dikeluarkan oleh dari HSR Wheel Oke, jadi gue mau cerita dulu sedikit velg bedlock itu apa sih Oke, jadi velg bedlock ini biasanya istilahnya ini sudah biasa dikenal di kalangan temen-temen offroader nih Yang suka main tanah pasti udah pada seneng nih Udah biasa lah denger istilah velg bedlock ini Oke, jadi velg bedlock ini Salah satu keunggulannya adalah dia velgnya itu biasanya lebih ringan Nah, tapi dia itu ada dua bagian Jadi, kebetulan kalau bedlock itu dia sebenarnya adalah fungsinya untuk menahan si roda Ya, jadi biasanya kalau lagi offroader itu biasanya tuh mereka suka pakai tekanan angin yang cukup rendah Supaya bisa melewati pasir, tanah, lumpur, lumpur sih biasanya lumpur, segala macam dia pakai tekanan angin rendah Nah, kalau kita pakai velg yang biasa, yang non bedlock Biasanya itu kalau dengan tekanan rendah, ban itu riskan banget keluar dari velg Ya, misalnya nih ban di sini nih, bisa keluar dari velg gitu loh Yang sebisa-bisa menyebabkan ya jadi nggak bisa jalan lagi gitu kan Nah, teknologi bedlock ini, nah ini baut-baut yang ada di sini Ini adalah baut-baut yang nantinya fungsinya adalah untuk menahan si ban yang kita pasang itu Nanti gue akan jelasin secara detailnya Intinya adalah ini adalah dua bagian yang dijadikan satu Dan ini temen-temen bisa lihat ini bautnya adalah baut asli Nah, biasanya kalau udah dipakai untuk offroader segala macam Kalau lagi butuh tekanan angin rendah, jadi nggak perlu lagi bukan dari pentilnya Tapi baut ini yang dikendorin Ini yang dikendorin Untuk mengeluarkan udara dari dalam velgnya Nah, ini salah satu desain yang udah ada nih Ini kebetulan ada customer kita, katanya mau berangkat offroader hari Jumat Sekarang lagi pasangin velg bedlock plus ban-nya juga nanti gue akan bahas Ban-nya itu adalah badak ekstrim dari Acerera Nah, sekarang gue akan ajak temen-temen buat lihat bagaimana prosesnya, pemasangannya Dan jujur aja, karena pemasangannya ini ribet Berbeda dengan masang velg biasa Nah, sekarang proses pertamanya sebelum kita pasang bannya Baut-baut dari bedlocknya ini harus kita bukain dulu nih Nah, ini lagi dibukain dulu satu per satu Jadi emang kalau masang velg ini agak ribet Lumayan ribet Harus dibukain dulu Nah, ini kurang lebih kayak gini nih Oke, sekarang pasangin pentilnya Nah, ini jadi dia polos Nanti pasangin ban dulu Pasangin bang Pasangin ban dulu Baru kita tempel ini lagi Baru di... Nah, ini kita masukin dulu sekarang Nah, biasanya Kalau velg umumnya itu kan ini kita masukin ke dalam kan Kita masukin ke dalam sini Harusnya ke dalam lagi Tapi berhubung ini nanti akan ditutup sama lipsnya Jadi ini nggak perlu kita rapetin Nah, ini tinggal di... Pasangin kayak gini Dan dibaut Dibautin lagi satu per satu Nah, setelah semuanya kepasang Ban udah kepasang Baru ini kita Kencengin lagi Ini bautnya harus kencengin Kenapa? Karena kalau nggak kenceng Nanti anginnya akan keluar Dari sela-sela Nih, disini nih Jadi dia diantara velg dengan Ini kayak dopnya ya Berarti bukan dopnya ya Apa yang namanya? Lips ya Di antara lipsnya ini Dia ada rongga Nah, dia harus rapat mungkin Supaya nahan anginnya Kalau misalnya dia masih kebuka Nanti anginnya akan keluar Ini kayak gini nih Kalau misalnya teman-teman dengeran Ya ada sedikit masih ada suara Suara kedengeran nih Angin Oke Nah, ini adalah hasil akhirnya nih Sekarang gue mau ngejelasin Dari spek velg dan spek bannya ya Jadi velgnya ini namanya adalah HSR Mokupo Ya, dia adanya di ring 15 Dengan lebar 8 Dengan offsetnya itu minus 25 Nah, dia warnanya hitam Dia PCD-nya 5 ya 5 x 139,7 Nah, untuk Jimny And kawan-kawan lah ya And the gang Nah, itu untuk spek velgnya Nah, untuk Apa namanya Lobang tengahnya sendiri Dia 108,7 Ya, untuk Jimny harusnya pas lah Nah, terus selanjutnya Untuk bahannya sendiri Ini kita pakai Acelera Badak Extreme Dengan ukuran 31 x 10 Ya, 31 x 10,5 Buah gila ya Tampilannya sih Sangar banget ya Ya, bahannya Uduh Ini dibikin rata Ini salah satunya Keunggulannya Kalau rata-rata kayak gini nih Ya nih Kalau teman-teman bisa lihat Ini dari samping Ya kan Rata kan Nah, dia itu Kalau misalnya Lagi off-road Biasanya Suka ngikutin Track gitu kan Jejak gitu kan Nah, jejaknya kayak gitu Itu biasanya Nah, ini untuk di Hantem-hantemin ke Apa namanya Tembok gitu Bukan tembok sih Tapi kalau kayak gitu Biasanya tanah ya Nah, supaya velgnya juga Nggak lecet Udah gitu Kenapa di bagian Sidewall-nya Di sini ada gerigi-gerigi juga Nah, supaya Jadi gerigi-gerigi ini Yang ngebantu Untuk nyakar tanah Supaya Mobil bisa ngelewatin Track tersebut Gitu ya Di luar Daripada nih Teman-teman Lihat Ya Nih Apa namanya Motifnya sendiri Badak ekstrim ini Benar-benar Dalam banget ya Tuh Nah, kebetulan Badak ekstrim ini Memang sudah Digunakan Teman-teman off-roader Terutama Kalau nggak salah Tahun 2020 Atau 2021 Itu saya pernah tahu Ada Sumatra Tribute Atau 2022 Gue lupa deh Ya, Sumatra Tribute itu Ada beberapa Banyak yang pakai Badak akselera ini Ekstrim juga banyak Ya, jadi Nggak usah ragu lagi Apalagi buat kalian Teman-teman yang memang Suka main tanah Dengan harga yang lebih terjangkau Kualitas Ya, berani diadu Nih Nah, kalau misalnya Teman-teman lihat Kembang bannya ini Benar-benar Kasar banget Ya, bergerigi banget Ya, supaya Ketika kena di tanah Tanah itu bisa Nyempil-nyempil Di sini gitu Jadi, tetap bisa ngegaruk Supaya Mobil Tetap bisa jalan Kayak gitu Nah, kalau tadi kan Dari satu wallnya Sudah gue jelasin ya Ini kenapa Di bagian sidewallnya Sini pun juga Dia ada Gerigi-geriginya Nah, ini supaya Dia juga bisa Dari samping tuh Ngerau gitu loh Sudah ngebantu Doro mobil Untuk Maju Kayak gitu Nah, ini Teman-teman bisa lihat sendiri Ini tampilannya Sudah menggunakan Bedlock ya Jadi, yang dimana Memang Bannya ini ditahan Dari bagian luarnya ini Di Apa ya Dijepit oleh Velg Dan Lapis luarnya ini tadi Yang terpisah itu Nah, biasanya Kalau misalnya Sudah mau off-road Mau tekanan angin rendah Kalau sudah pakai Bedlock kayak gini sih Aman Aman ya Jadi, yang sering Dihawatirkan itu adalah Kalau misalnya Bannya itu sampai keluar Dari velg Kalau ban Nih, misalnya kayak gini nih Tekanan angin rendah Nekan banget Akhirnya keluar dari velg Akhirnya apa Bener-bener Lu gak punya roda Velg sama ban lu Udah misah Gitu loh Udah Cere lah Ibaratnya kan Udah gak bisa jalan lagi Nah, kalau misalnya Pake bedlock gini Dia bener-bener Akan ketahannya Bukan gara-gara Tekanan angin Ya Biasanya kalau velg-velg Biasanya kan ketahannya Gara-gara tekanan angin Kalau ini bukan lagi Tekanan angin Tapi dia ketahan oleh Baut-baut Dari Bedlock gini Nah, kalau untuk ban Untuk offroad Untuk main-main tanah Atau sekedar tampilan Acelera itu punya Banyak banget Varian Untuk Di tanah Ya, dia punya MT01 Dengan berbagai macam ukuran Dan 15 Ring 16 Ring 18 Ring 20 Terus yang bener-bener Untuk extremely banget Ya, inilah Ya, badak ekstrim Ya, ban Yang ada badaknya No Ada badaknya Ya kan Nah, ban badak ekstrim ini Dia juga memiliki rotasi Jadi teman-teman Nggak bisa sembarangan masang Ya Di sini ada tulisannya rotasi Contoh rotasinya ke kanan Berarti Ban ini untuk penggunaan Di bagian sebelah kanan Nah, kalau misalnya dia Arahnya ke kiri Tanda panahnya Berarti Penggunaan untuk sebelah kiri Jangan sampai salah pasang Oke Oke Kalau gitu Sayang banget nih Ini mobilnya Kebetulan katanya Udah di Jawa Tengah Jadi Ownernya beli ini Pakai pick up Langsung dimosong ke pick up Hari ini juga Langsung mau dibawa ke Jawa Tengah Nggak apa-apa deh Kita nggak bisa lihat Tapi nanti coba gue Minta foto-foto mobilnya Siapa tuh cakep ya kan Oke Sekiranya dulu video kita kali ini Gue Aliraz Nudiri Jangan lupa Ingat Ferang Ingat HSR